Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan saya Lia Dwiar Patun Bantara SMA Negeri Satu Salaman Kelas 10 Nipalima Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Pendapat saya mengenai Pehimbauan pemerintah Di rumah saja Yang masih diabaikan Oleh beberapa masyarakat Indonesia COVID-19 adalah virus yang berasal dari Wuhan, China Yang sekarang ini sudah merambah ke berbagai negara Termasuk Indonesia Dari data dari situs resmi COVID-19 Yaitu covid19.co.id Yang saya akses pada hari ini Tanggal 11 April 2020 Jam 7 lewat 19 Menunjukkan bahwa Jumlah pasien positif corona Mencapai 3512 jiwa 282 dinyatakan sembuh Dan 306 dinyatakan meninggal Artinya Masih ada sekitar 2924 jiwa yang masih dirawat Hal ini menjadi keprihatinan kita bersama Namun dengan kerjasama berbagai aspek masyarakat Tentu kita dapat meminimalisir Angka kematian akibat COVID-19 ini Dan meminimalisir Kasus positif di Indonesia Dan melewati masa-masa wabah ini Bersama-sama Berbagai cara dilakukan pemerintah Untuk mencegah penularan COVID-19 ini Salah satunya Yaitu Untuk tetap di rumah saja Saatnya kita kerja di rumah Belajar di rumah Dan ibadah di rumah Kurang lebih begitu Ujar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Saat ditemui di Konferensi PES Di Istana Bogor 15 Maret tahun 2020 Namun nyatanya Masih ada masyarakat Indonesia Yang memanfaatkan libur Karena COVID-19 ini Dengan berlibur ke tempat-tempat wisata Hal ini tentu tidak patut untuk dicontoh Karena hal itu dapat mempercepat penyebaran virus COVID-19 Masih ada masyarakat Indonesia Yang mengabaikan Ataupun tidak melaksanakan aturan pemerintah Untuk di rumah saja Menurut saya ada dua alasan Yang menyatanya Alasan yang pertama Yaitu alasan yang tidak patut kita contoh Yaitu alasan yang tidak urgent Contohnya Berlikur Main ke rumah teman Itu sangat bisa dilakukan Setelah wabah ini selesai Jadi Saat ini kita menahan diri Untuk tetap di rumah saja Agar peneluaran COVID-19 ini Tidak terlalu cepat Alasan kedua Yaitu alasan urgent Yaitu memang harus dilakukan Contohnya Pekerjaan-pekerjaan Yang mengharuskan untuk keluar rumah Contohnya Ojek online Pedagang keliling UKM Yang mereka Tidak bisa memenuhi Kebutuhan mereka Jika tidak keluar rumah Agar tetap aman Dari penularan virus tersebut Masyarakat yang memang Harus sekali untuk keluar rumah Harus mengikuti protokol Yang sudah diberikan oleh pemerintah Yaitu protokol keluar rumah Dan protokol masuk Dalam rumah Kita sebagai warna Indonesia Yang tidak memiliki kepentingan Yang besar untuk keluar rumah Harus tetap menahan diri Agar tetap di rumah Menyemangati teman-teman kita Rakan-rakan Sebab setanah air Yang masih berjuang Di gata terdepan Untuk menangani COVID-19 ini Salah satunya Dengan memberi bantuan Donasi Menyebarkan energi-energi positif Untuk mereka Jangan sampai Kita yang memiliki Kesempatan besar Untuk berada di dalam rumah Menyulitkan mereka Yang bekerja di luar rumah Contohnya Seperti yang ada di berita Ada orang yang menipu Ojek online Sehingga Ojek online tersebut Menderita kerugian Yang sangat besar Jika terpaksa Harus keluar rumah Maka kita harus Mengikuti protokol Yang sudah disediakan pemerintah Berikut ini adalah Protokol untuk keluar rumah Yang pertama Pakailah pakaian Yang menutup seluruh tubuh Menggunakan masker Kacamata Dan topi Kemudian Usahakanlah Gunakan Kendaraan pribadi Minimalisir Menggunakan kendaraan umum Karena resiko penularan Lebih besar di kendaraan umum Kemudian Bawalah tisu Untuk menghabarannya Akan kita pegang Kemudian Selama memegang sesuatu Cuci tangan Atau menggunakan Hand sanitizer Kemudian Awasi hewan Hewan peleraan kita Agar tidak menjilat Barang yang asing Setelah itu Jika bersih Tutuplah Mulut dan hidung Menggunakan siku Seperti ini Kemudian Minimalisirlah Penggunaan Uang tonai Kemudian Setelah Keluar rumah Jagalah jarak Dengan orang-orang sekitar Minimal satu Selanjutnya Protokol untuk masuk Ke rumah Setelah beraktifitas Di luar rumah Yang pertama Jangan menyentuh Apapun setelah Masuk dalam rumah Langsung Membersihkan diri Seluruh badan Mandi Keramas Setelah itu Setelah itu Cuci pakaian yang Digunakan Jika bisa Menggunakan air hangat Setelah itu Bersihkan Barang-barang Non-pakaian Seperti Dompet Dan lain-lain Menggunakan Disinfektan Kemudian Bersihkan Ponsel Menggunakan Tisu yang Sudah diberi Alkohol Setelah itu Buanglah Masker Atau tisu Yang telah digunakan Ketempat sampah Bagi teman-teman Yang Harus di rumah Tetaplah Cuci tangan Menggunakan Sabun Minum air putih Secara berkala Dan olahraga Rutin Agar Stamina Dan daya Tepun tubuh Tetap berjaga Lakukanlah Hal-hal Positif Untuk mengisi Kegiatan Di dalam rumah Jika mampu Berilah dinasi Kepada orang Yang membutuhkan Dan tetap Menyeberkan Energi-energi Positif Lihat media Sosial Agar kita Tetap Semangat Duduk di rumah Untuk Menghindari Penoraran COVID-19 Begitu saja Yang dapat saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Apabila Ada kesalahan Ketika saya Menyampaikan Mendapat saya Saya mohon maaf Tetaplah Berolahraga Menjaga kesehatan Dan mengikuti Aturan-aturan Pemerintah Semangat Pramuka Semangsal Lawan Corona Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 've